Semua itu berawal dari niat dan keberanian awalnya itu saya melihat ada orang beli pancing kok habisnya banyak-banyak di tempat saya dan namanya ya itu Mas Adik Makarti kok setiap beli pancing habis 700 800 kok banyak betul uangnya nah saya tanya saya sering menonton video sampean Mas apa video sampean itu sampean upload video dapat bayaran nah begitu ceritanya itu setelah jawab iya saya jadi tersarik ikut pengen jadi YouTube nah berawal dari situ lah kalau sukanya itu ya terterang pasti suka masalahnya itu hobi saya nah jadi kalau sudah hobi ditersalurkan siapa orang yang tidak seneng lah kalau dudukannya nah itu susahnya kalau kita sudah berjalanan jauh kalau punya support di sana banyak ikan dan yang pergi sana ternyata dilatur orang nah itu bisa dikatakan susah modal yang dikeluarkan berupa tripod 1 harganya Rp150.000 sama Habib Bodol maksudnya Habib Bodol kameranya belakang sudah lutar nah saya rekam video itu cuma pakai kamera depan kalau saya terus terang nggak bisa bahasa Inggris Mas ya maksudnya sepulahnya ya tampatan SD jadi kalau saya baca aplikasinya saya baca namanya kinemaster nah itu namanya kinemaster itu buat ngedit sampe saat ini itu kalau biasanya 8 juta 8 jutaan pertama kali saya dapat dari YouTube kalau menurut saya paling utama ya rajin maksudnya rajin ya rajin bikin video upload video itu bukan cuma di di YouTube berajar rajin itu untuk semuanya kita kerja apapun harus rajin kalau masalah ngedit saya terus terang belajarnya dari YouTube jadi kalau saya ada keluhan apapun yang nggak bisa jadi kalau mau pengen jadi youtuber kalau memang masih bingung atau nggak bisa atau ada keluhan keluhan anda itu langsung tulis aja di YouTube itu nanti akan muncul apa keluhan anda nah kita pelajari kalau kita sering tidak masalah itu langsung aja keluhannya di tanyakan ke YouTube atau ke Google kemudian kemudian